98 persen air tanah di Jakarta mengandung bakteri E. coli. Tak hanya itu akibat penyusutan air tanah karena pengambilan melebihi batas, air yang diambil juga mengandung sejumlah bahan kimia berbahaya. Jakarta kini mengalami krisis air tanah. Berikut pelusuran tim redaksi kontroversi. Susahnya mencari air bersih yang dapat dikonsumsi selalu menjadi persoalan setiap tahun di musim kemarau. Tama lagi saat ini terjadi penurunan muka air tanah di Jakarta dan berkurangnya debit air dalam tanah. Nina, salah satu warga Cipinang Cempedak Jakarta Timur, terpaksa meragok kocek lebih dalam untuk membuat saluran pompa yang baru karena sudah beberapa hari terakhir sumur pompa lamanya tidak lagi mengeluarkan air. Untuk membuat pipanya yang jauh lebih dalam, Nina harus membayar 4 juta rupiah. Kurang lebih kalau untuk sekali mandi saya 25 ribu, untuk bertiga kami kan bertiga. Ya kalau dua kali ya 50 ribu. Awalnya 12, waktu itu kompannya masih biasa. Kemudian diganti yang semi menjadi 16 di pedalam oleh suami saya. Tapi kenyataannya memang tidak bisa keluar juga. Yang keluar malah ya berlumpur, airnya berlumpur. Jadi kan tidak bisa digunakan juga. Penurunan muka air tanah dan berkurangnya debit air ini juga dikeluhkan tukang pompa air. Ya dikeluhkan 16 meter juga sudah keluar air. Ya seharga harus lebih dari 20 meter. Misalnya sampai 25 atau 28. Air tanah masih menjadi pilihan sejumlah warga Jakarta karena ketidaksangkupan pemerintah. Untuk menyediakan air bersih kepada warganya. Namun pilihan cepat dan murah ini terkadang tidak lagi memperhatikan segi kesehatan. Redasi kontroversi menemui rumah-rumah yang memasang pompa air tanah berdekatan dengan penampungan kotoran atau septic tank. Jarak aman yang seharusnya melebihi 5 meter diabaikan karena minimnya lahan. Kondisi ini sangat lazim ditemui di kawasan padat penduduk di Jakarta Barat dan Utara. Tidak adanya pengawasan terhadap pemasangan pompa air tanah dan saluran sanitasi. Membuat warga memasang pompa dan septic tank tanpa aturan. Sudah puluhan tahun ya dari saya kecil. Dulu pernah dipakai sekarang udah jarang ya. Karena udah selain kering terus agak dipakai juga agak kuning jadinya kita pakenya pam sekarang. Kalau misalnya mati lampu apa darurat deh baru kita pakai gitu. Air bawah tanah di Jakarta sama parahnya. 98 persen di sekitaran itu ya 95 sampai 98 persen air bawah tanah Jakarta itu udah mengandung bakteri E. coli. Tidak hanya tercemar oleh bakteri E. coli tetapi juga tercemar limbah rumah tangga. Air tanah yang terus diambil telah melebihi batas aman dan menyebabkan debit air berkurang. Saat ini rumah tangga pengguna air tanah mengkonsumsi air bawah tanah dangka yang diambil dari kedalaman 0 hingga 40 meter. Sementara bangunan komersial diharuskan mengambil pada air bawah tanah dalam di kedalaman lebih dari 40 meter. Pengguna air tanah pun mengkonsumsi sejumlah kandungan berbahaya yang ada dalam air. Seperti mangan, besi, dan imbang. BPLHD DKI Jakarta mencatat. Hampir semua wilayah di DKI Jakarta masuk dalam kategori rawan sekaligus kritis ketersediaan air tanah. 20 persen wilayah masuk dalam kategori kritis atau hanya bisa diambil 5 liter per detik. 50 persen kategori rawan atau hanya bisa diambil 6 liter per detik dan 30 persen masuk kategori aman. Sementara untuk kedalaman air bawah tanah dangkal, angka normal muka air seharusnya berada di kisaran 5 meter. Namun pada kenyataannya, setiap memasuki musim kemarau, muka air terus menurun hingga mencapai pada kedalaman lebih dari 15 meter. Dan kini, sebagian besar wilayah DKI Jakarta sudah menjadi zona kritis. Di beberapa daerah bahkan sudah berwarna oranye, seperti tidak lagi seharusnya diperbolehkan untuk mengambil air tanah. Demikian pula pada kedalaman air tanah dalam atau yang dipakai oleh gedung-gedung komersil. Pengisapan air tanah yang berlebihan akan menimbulkan dampak buruk. Tidak hanya pada penangkalan tanah, tetapi juga intrusi air laut. Ruang yang ditinggalkan itu juga akan diisi oleh air laut gitu ya. Jadi ada penetrasi air laut ke dalam aquifer. Dan itu berarti juga air yang nanti akan tersedia di aquifer itu adalah air yang tidak bisa dipakai gitu ya, air asin. Pertama bahayanya penyedotan air bawah tanah itu atau air cekungan tanah itu kan itu dibentuk ribuan tahun, ratusan tahun. Kalau sekali dia diekstraksi, dia tidak akan bisa ditergantikan dalam waktu pendek. Ketika air tanah terus dihisap, air di permukaan pun tidak bisa diharapkan. Kondisi air sungai yang sudah tercemat, Memaksa PDAM tidak bisa lagi memanfaatkan 13 sungai yang mengalir di ibu kota Jakarta dan 43 situ sebagai sumber air baku. Kami rata-rata mendapat anggaran setahun baik itu langsung ataupun tidak langsung sekitar 2,5 sampai 3 triliun. Di PDK itu proporsinya adalah hampir 1 triliun untuk air ya. Tapi sebagian besar daripada anggaran itu kita manfaatkan untuk pembersihan kali, yang sampah dan segala macam ya. Jadi menguras, pekerjaan kita hanya memaintain, menjaga supaya yang tadinya, saluran yang ada yang tadinya menyempit itu, supaya besar lagi, jadi tidak tertutup. Jadi itu aja. Air adalah kebutuhan vital makhluk hidup. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Melihat fungsinya yang kian vital bagi makhluk hidup, maka sudah seharusnya, ketersediaan air harus dijaga sebaik-baiknya. Di Perlebutan Trans 7.